Intro Kembali lagi di Cahayahat Indonesia dan sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat media sosial kita, terima kasih ya yang aktif banget bertanya dan mohon maaf apabila belum sempat terjawab ya. Dan kita pilihkan ini dari Ad Fatihah, Masya Allah namanya, panggainya Fatih mungkin ya. Fatihah 25 untuk kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah SWT, G.H. Syarif Rahmat, Masya Allah. Saya ingin bertanya, apa saja yang harus kita lakukan agar terhindar dari kezoliman dunia? Ih pertanyaannya Masya Allah ini, jadi apa saja supaya kita terhindar dari kezoliman dunia? Silahkan guruku. Jangan suka ngomongin orang dan jangan suka ngomong yang mengundang omongan orang. Jangan suka membenci orang dan jangan melakukan perbuatan yang mengundang kebencian orang. Jangan merendahkan orang dan jangan melakukan satu tindakan yang membuat orang merendahkan kamu. Intinya kalau tidak ingin ada kezoliman kepada kita, sebenarnya kita lurus-lurus saja. Jangan pernah punya rasa dan pikiran bahwa kita punya kelebihan. Ketika kita punya kelebihan harta, lakukan dua. Satu, sadari bahwa kekayaanmu itu ada yang memberi. Ini tawaduk. Dan yang kedua, sadari bahwa dengan kekayaanmu itu ada orang yang harus diberi. Nah orang yang sadar bahwa Allah yang memberi, maka selain tawaduk dia akan bersyukur. Dan orang yang sadar bahwa ada di sekitarnya orang yang harus diberi, dia pasti akan baik hati dan akan dibentengi oleh orang yang diberi. Itu saja. Nah bagaimana dengan orang-orang yang menghinamu? Ingat. Ketika kamu sedang dihina orang, sebetulnya kamu sedang diundang berdoa oleh Allah. Selama ini doa kita kan yang bayangan kita yang doa mustajab itu ulama besar. Di antara doa yang mustajab itu orang yang teraniaya sampai ada hadis dalam tiga redaksi. Saya ingat itu. Itaku da'wah tamadzum. Fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun. Waspada jangan sampai kamu tertimpa oleh kutukan orang yang dianiaya, teraniaya. Sebab antara doa dia dengan Allah tidak ada dindingnya. Hadis kedua. Waspada jangan sampai kamu kena kutukan orang yang teraniaya. Walaupun dia preman. Tidak ada dinding antara dia dengan Allah. Dan yang ketiga hadisnya, teksnya, matannya itu bahkan lebih ekstrim. Itaku da'wah tamadzum. Wa inkana kafiron. Fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun. Jaga dirimu, kendalikan tingkah lakumu. Hati-hati ucapanmu jangan sampai tertimpa oleh kutukan orang yang teraniaya. Walaupun dia orang kafir. Sebab antara doa dia dengan Allah tidak ada dinding. Artinya apa? Kita harus selalu menjaga diri. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang mengundang orang lain melakukan ketaliman. Jika itu dijaga insya Allah. Tapi kalaupun dilakukan ketaliman kepada dirimu. Walaupun kamu sudah menjaga dengan baik-baik. Syukur pada Allah. Sebetulnya kamu sedang dibersihkan dosa dan sedang dibuka doa. Masya Allah. Aduh banyak banget ilmu yang kita dapatkan nih ya. Tinggal kita amalkan. Dan baik. Mohon kesediaannya guru yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Habib Giz Abdurrahman. Ini dari Edsam Sul Ibrahim. Gimana tanggapan guru soal orang yang terlalu acuh untuk menasehati orang lain. Padahal di depannya ada yang salah. Jadi cuek aja bodoh amat deh mau ngapain gitu. Silahkan guru. Izin Kiayi Sharif. Allah ciptakan dunia ini dengan cinta. Allah utus Nabi Muhammad dengan cinta. Allah berikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup dengan cinta. Allah jadikan laki-laki dan wanita berpasangan dengan cinta. Orang yang tidak peduli dengan kesalahan ataupun kerusakan yang terjadi di depannya. Dia belum paham apa itu cinta. Bahkan mungkin dia belum mencintai dirinya sendiri. Dan orang seperti itu harus ditolong. Kita ini diperintahkan mengajak. Memanggil. Orang yang tidak peduli kepada kerusakan yang terjadi di sekitarnya. Dia sejatinya adalah objek dakwah. Dia adalah orang yang sedang memanggil supaya ada yang menolong dirinya. Maka sikap kita ketika melihat orang yang seperti itu. Kita harus bisa mengajaknya dengan santun. Kita ini maunya ceramah tapi tidak mau memberi. Padahal Nabi Muhammad SAW sebelum ceramah selalu memberi. Bayangkan Nabi Muhammad SAW beliau sangat kaya. Tapi 8 bulan selama tinggal di Madinah hanya makan sebutir kurma setiap harinya dan segelas air. Nabi mengajarkan kepada sahabatnya makna bahwasannya aku ada untuk kalian bukan untuk menceramahi kalian. Aku ada untuk kalian untuk menunjukkan jalan cinta. Maka ketika kita melihat ada orang yang berbuat salah. Kita harus punya perasaan kalau orang itu adalah orang yang betul-betul dekat dengan kita. Karena itulah Nabi Muhammad SAW mengatakan. Tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang punya iman yang baik. Orang yang acuh tak acuh kepada saudaranya. Tapi orang yang dikategorikan punya iman yang baik adalah mereka yang ketika melihat saudaranya punya kekurangan. Dalam hatinya tergerak untuk memberikan sesuatu yang bisa menyempurnakan kekurangan tersebut. Maka bagi siapapun yang tidak peduli ketahuilah. Mohon maaf saya harus katakan Anda miskin dengan cinta. Dan Anda tidak faham apa itu cinta. Maka carilah para ahli cinta. Pandanglah wajah para ahli cinta. Mereka yang diridoi oleh Tuhannya. Para kiai, para habaib, para orang soleh, orang-orang yang selalu berderma. Mereka semua adalah orang-orang yang punya tempat khusus di sisi Tuhannya. Masya Allah. Marilah kita saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah nikmat banget ya. Dan baik kita lengkapi kenikmatan kita pada kesempatan kali ini dengan ngaji yuk nanti bersama Ustadz Siam ya. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Selamat menikmati. Terima kasih.